Momen keputusan kontroversial wasit di laga Manchester City kontra Tottenham Hotspurs. Wasit Simon Hopper jadi sorotan di penghujung laga Liga Inggris Manchester City kontra Tottenham Hotspurs karena memutuskan memberi pelanggaran saat Manchester City memiliki kesempatan mencetak gol lewat Jack Grealish. Kronologinya, papan skor menunjukkan angka 3-3 ketika pertandingan memasuki menit ketiga di masa injury time. Manchester City mencoba menyusun serangan cepat, Haaland yang mendapat bola di tengah lapangan dilanggar oleh Emerson Royal, kemudian Haaland terjatuh, namun ia langsung bangkit dengan tetap menguasai bola. Haaland melihat Grealish berlari, memasuki daerah pertahanan Tottenham, dan melepaskan umpan jauh, umpan Haaland terbilang akurat dan pergerakan Grealish juga tepat waktu. Grealish berada pada posisi onset, Hopper juga sempat menunjukkan gestur bahwa permainan berlanjut, namun ketika Grealish sudah menguasai bola dan bersiap duel satu lawan satu dengan Guklilmo Vicario, Sang Wasit justru meniup peluit tanda pelanggaran atas insiden yang melibatkan Haaland sebelumnya. Alhasil, Haaland dan sejumlah pemain Manchester City pun murka pada Sang Wasit. Mereka berteriak keras ke arah Wasit, laga kemudian berlanjut dan skor 3-3, bertahan hingga duel usai. Manchester City hanya mampu merebut satu poin di laga ini, mereka bukan hanya saja gagal menjaga jarak dengan Arsenal, melainkan juga harus rela digusur Liverpool ke peringkat tiga. Terima kasih telah menonton!